Sedara baut dan kabel dari rel kereta cepat Jakarta-Bandung yang baru akan dirismikan Presiden Jokowi pada bulan Agustus mendatang rencananya dicuri. Polisi kemudian menangkap 6 orang tersangka yang ternyata sudah 6 kali melakukan pencurian. Puluhan baut dan puluhan meter kabel rel kereta cepat Jakarta-Bandung dicuri oleh oknum petugas keamanan dan 5 orang rekannya dari jalur kereta cepat yang ada di desa Parung Mulia di Ciampel, Karawang, Jawa Barat. Polisi mencita barang-barang bukti berupa 1 karung tembaga kabel, baut dari rel, kunci-kunci, serta barang bukti lain dari tangan ke-6 tersangka. Selain kerugian sekitar 150 juta rupiah, aksi pencurian baut dan kabel dari kereta cepat ini juga berbahaya karena berpotensi memicu kecelakaan nantinya. Ada 6 laporan polisi yang memang dilaporkan di Portes Kerawang, dilakukan oleh para tersangka, dilakukan pada malam hari. Jadi di saat hari sudah gelap dan mereka melaksanakan ataupun melakukan pencurian tersebut dengan memotong ataupun mengambil kabel tembaga serta baut-baut yang ada di sepanjang jalur rel kereta api cepat di wilayah Ciampel. Terima kasih. Terima kasih.